. Hasil FP1 Moto Tusan Marino Italia Sirkuit Misano Marco Simoncelli tahun 2024. 1 Tony Arbolino dengan catatan waktu 1 menit 35,775 detik. 2 Aron Canet dengan catatan waktu 1 menit 35,958 detik. 3 Alonso Lopez dengan catatan waktu 1 menit 36,102 detik. 4 Manuel Gonzalez dengan catatan waktu 1 menit 36,204 detik. 5 Somkiyat Chantra dengan catatan waktu 1 menit 36,217 detik. 6 Fermin Aldeguar dengan catatan waktu 1 menit 36,266 detik. 7 Dennis Foggia dengan catatan waktu 1 menit 36,297 detik. 8 Jack Dixon dengan catatan waktu 1 menit 36,351 detik. 9 Diogo Moreira dengan catatan waktu 1 menit 36,397 detik. 10 Sergio Garcia dengan catatan waktu 1 menit 36,414 detik. 11 Celestino Vietti dengan catatan waktu 1 menit 36,521 detik. 12 Boben Schneider dengan catatan waktu 1 menit 36,530 detik. 13 Philip Salak dengan catatan waktu 1 menit 36,584 detik. 14 Zonta Vidi Gorberg dengan catatan waktu 1 menit 36,588 detik. 15 Matiapasini dengan catatan waktu 1 menit 36,599 detik. 16 Marcos Ramirez dengan catatan waktu 1 menit 36,636 detik. 17 Albert Arenas dengan catatan waktu 1 menit 36,660 detik. 18 Joe Roberts dengan catatan waktu 1 menit 36,730 detik. 19 Ai Ogura dengan catatan waktu 1 menit 36,857 detik. 20 Denis Oncu dengan catatan waktu 1 menit 36,881 detik. 21 Darin Bindar dengan catatan waktu 1 menit 37,145 detik. 22 Jeremi Alkoba dengan catatan waktu 1 menit 37,153 detik. 23 Sena Agius dengan catatan waktu 1 menit 37,233 detik. 24 Izan Guewara dengan catatan waktu 1 menit 37,251 detik. 25 Beri Baltus dengan catatan waktu 1 menit 37,550 detik. 26 Ayu Musasaki dengan catatan waktu 1 menit 37,585 detik. 27 Mario Aji dengan catatan waktu 1 menit 38,031 detik. 28 Safiyer Artigas dengan catatan waktu 1 menit 38,689 detik. 29 Jauh Memasya dengan catatan waktu 1 menit 38,730 detik. 30 Safiyer Kardelus dengan catatan waktu 1 menit 39,287 detik. 31 Unai Oradre dengan catatan waktu 1 menit 39,360 detik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MediaSport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.